oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di sahabat menurut channel jadi hari ini saya akan membuatkan salah satu racikan racikan harian untuk sogon otong saya ini racikan teman teman yang mudah-mudahan racikan ini bermanfaat dan cocok kepada sogon teman teman untuk bahan-bahan sendiri tidak terlalu sulit teman teman murah meriah dan familiar sekali ya teman teman khususnya untuk pencinta burung madu nah dengan racikan ini alhamdulillah burung saya semakin gacor sehat rajin ngelepar dan nembak teman teman nah ini racikan untuk harian bisa dan misalnya untuk lompat cocok ya teman teman cukup bisa menggunakan racikan ini dan menambahkan vitamin untuk menjaga stamina si burung teman teman nah bahan-bahannya apa saja sih nah jadi untuk bahan yang pertama kita akan membutuhkan kuning telur teman teman ini bahan-bahan yang pertama membutuhkan kuning telur kuning telur terus ini ada sirup sirup marjan ya ini sirup marjan satu ini nanti kita takar ini ada madu 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 kita cukup menggunakan dua atau satu ini tergantung teman temannya ingin menggunakan satu atau dua dan ini ada susu teman teman susu press and fly cukup satu karena misalnya kita menggunakan susu terlalu banyak itu akan membuatkan sugu kita itu menjadi gemuk teman teman nah bagaimana sih cara pembuatannya nah ini adalah teman teman cara pembuatan next star harian sogoan saya teman teman simak terus sampai selesai video ini teman teman nah teman teman untuk peralatan teman teman cukup menggunakan ini wadah sama sendok nah jadi yang pertama kita masukkan si kuning telurnya ke dalam wadah ini teman teman kuning telurnya cukup satu teman teman yang terlalu banyak lah ini kuning telur terserah mau yang ayam atau mau telur bebek telur ayam kampung telur ayam negeri kayak gini ya teman teman nah setelah itu kita masukkan ini susunya ke dalam wadah teman teman ini susu mau hyper supply atau emang putih seperti ini ini terserah teman teman tergantung seleranya teman teman nah kalau saya sarankan sih untuk yang yang gold itu karena itu full cream ya teman teman kalau gak suara yang gold ya nah setelah itu kita menggunakan madu ini madunya teman temannya silahkan simak videonya sampai habis teman teman karena takutnya ada yang salah atau teman teman nanti takutnya clear ya kita masukkan madu nah madu ini sifatnya panah jadi hati hati untuk menggunakan madu teman teman ini mandu teman teman ya kita cukup menggunakan dua buah mandu ini recikan bertahan sampai habis sih biasanya kalau saya sampai si nektarnya habis kalau disimpan di kulkas ya bertahan lama teman teman tapi misalnya di luar kulkas mungkin satu mingguan lah untuk di luar kulkas dan setelah itu kita menggunakan sirup cukup 5 senok teman teman karena ini sirupnya udah hampir habis gawat kalau misalnya sirupnya habis 1 1 2 3 4 5 5 senok ya teman teman nah nah ini sudah tercampur semua bahan-bahan yang tadi nah setelah itu kita aduk sampai rata teman teman bahan-bahan yang tadi kita aduk sampai rata kita aduk teman teman maaf di kameranya agak susah kita aduk intinya kita aduk sampai rata nah semisal burung teman teman tidak suka yang agak kental kayak gini teman teman bisa kan namanya yang bisa menambahkan air gula nah saya sarankan untuk menambahkan air gula itu air gulanya direbus dulu ya sampai mendidih nah setelah itu didiamkan sampai dingin dan setelah itu campurkan dengan ini kalau misalnya si sogon teman teman tidak suka yang kental nah ini racikan alhamdulillah untuk burung saya burungnya semakin gacor sehat anti nyelet teman teman ya kalau tanpa perontok anti nyelet karena sudah ada kuning telur sebagai protein dan ada susu juga ada sirup juga ada banyu juga pokoknya kempit nah misalnya untuk pemakaian vitamin nah biasanya kalau saya makan vitamin itu langsung dari cepuknya teman teman jadi tidak langsung dari sini jadi langsung dari cepuk saya biasanya memberikan vitamin vitamin berupa ibot pit aja teman teman kalau sama metabo dan kristal teman teman ini udah jadi ya teman teman nah teman teman ini adalah jadi ini racikan harian semoga dengan racikan ini semakin macer dan cocok tentunya teman teman nah misalnya tidak cocok kembalikan lagi ke rawatan atau ke next star yang awal burung teman teman alhamdulillah untuk mendapatkan racikan ini burung saya menjadi lebih gacor sehat rajin berkicau nembak nembak teman teman ya nah semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk di like di share dan di subscribe dan hidupkan juga notifikasi loncengnya supaya teman teman tidak ketinggalan kalau bisa buat video ke dalam channel youtube saya teman teman